Eng Jia Wong Jelit 59. Perkataan Nato Ah Hiap ini membuat Bu Ye yang gusar tak terkira, hingga lantas saja dia berikan jawabannya. Nato Ah Hiap, katanya, kata-katamu ini tak dapat aku Bu Ye yang terima. Kau sekarang berada dalam Cap Jelian Ho An Ong sebagai tetamu, tak dapat kau terlalu mencampur tahu urusan dalam dari Hang Bu Ye Pang, apabila kau memaksanya, itu adalah perbuatan keterlaluan, tidak pantas. Sekarang yayarlah aku omong secara ringkas. Aku telah mengepalai seratus tu lebih mereka dapat mentaati titah, itulah karena kemurahan hati cowisu kami selama itu, siapa melanggar aturan, belum pernah ada yang lolos dari tanganku. Tidak biasanya kami bikin orang tunduk karena kekerasan, senantiasa kami bikin orang menurut karena keinsafan, hingga orang menyerah dan ikhlas dihukum. Sekarang ini bukan waktunya untuk aku membuat pemeriksaan dan Ceng Giap San Cuk ini juga bukan tempatnya pemeriksaan itu. Toa Hiap tidak percaya. Aku lusa tahan Liu Klo Kimin, baik, aku tak hendak membantah, tapi sekarang ingin aku tanya, siapa adanya lolos itu dari pihak mulang telah antarkan Liu Klo Kimin dalam Ceng Giap San Cuk ini. Aku minta, biarlah dia sendiri yang bawa pergi kembali. Asal dia sanggup membawa keluar dari cap Jialian Hoan O, akan aku serahkan kepadanya untuk menghukum sesuka dia. Umpama aku buia yang mempunyai kemampuan, aku nanti coba rampas dia pulang, jikalau tidak, sejak saat itu aku nanti bubarkan Hang Bwee Pang, aku nanti mundur dari dunia Kang O. Sejak itu, aku akan bikin sahabat Kang O. Tidak akan liat pula namaku, tiga huruf Bu Ye Yang. Atau satu jalan lain lagi adalah, pihakmu mesti kasih bukti dari kedosaannya itu, supaya aku bisa lenyapkan kemurkaan umum dalam kalanganku, dengan begitu, nanti dengan darahnya sendiri aku cuci kejahatannya. Lain dari ini, tidak ada jalan lainnya lagi, aku Bu Ye Yang tak dapat menerimanya. Penjelasannya Bu Ye Yang ini kembali menciptakan suasana tegang antara dua pihak. Napak, dalam hatinya, mendampar atau kunyuk tua yang tidak kenal salatan. Ingin aku beri kesempatan kepadamu untuk turun dari panggung secara baik siapa tahu, tak sudi kau terima kebaikannya na'elo'oto'a. Apa kau sangka pihakku tak berani main dengan kamu, kawanan kunyuk, untuk menciptakan keramaian? Baiklah. Tapi belum sampai na'elo'oto'a keluarkan sambutannya katanya itu, dengan tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara tertawa berkakakan yang nyaring sekali, yang terdengam ia sangat menusuk hati. Kapan suara tertawa itu berhenti, segera terdengar gantinya, kata nyaring ini Bu Pang Kyo, apa yang kau inginkan, akan terkabul. Sekarang ini sudah siap orangnya yang akan beri bukti kepadamu. Tentang kejahatannya Liok Cip Nio, di sana si penjual obat, telah mempunyai buktinya, hingga Bu Pang Kyo akan merasa takluk. Lihat, Bu Pang Kyo, siapa itu yang sedang memelok dari para bunga? Itulah A.Y. Kim Kong Nahao yang memperdengarkan tertawa serta katanya yang bersifat ejekan, habis mana, dia menunjuk ke arah para. Bu Ye yang tidak bilang sesuatu apa, akan tetapi ia lantas berpaling maka itu ia segera dapat lihat, siapa yang ditunjuk itu, yang sedang mendatangi ialah Syok Beng Sin Ie Ban Liutong dari Kui Inpo. Beda dari biasanya, kali ini Ban Liutong bertindak dengan tergesa. Tentu saja, jago dari Kui Inpo ini tidak tahu apa yang telah terjadi di medan pertempuran itu, sampai selagi mendatangi, ia tampak Liok Cip Nio sedang berlutut dengan Sima Hyong dan Sima Eng mendampingi dia, sedang PPO U Leng Po O Giok Seng berdiri di belakangnya perempuan cabul itu romannya ketua dari Kim Tiao Tong itu menunjukkan kemarahan. Ia pun segera lihat bahwa suasana ada tegang. Bu Ye yang bersama O Yang Xiang Ji dan Binta sedang berdiri di sebelah selatan mereka ini, si pendeta dari Siao Lim Sye serta sahabatnya pun seperti sedang siap sedia. Sedang di pihak Kho Ai Yang Pei dan Siga Pei, Tui Ye In Chiu Na Pek, yang berdiri depan Kho Inem Kyo, sedang mengatakan sesuatu dia bicara dengan diberikuti gerak tangan. Pertempuran telah berhenti tapi suasana tak berubah. Selagi ketua dari Kho Ye In Po mendekati, O Giok Seng menyambut sambil memberi hormat. Ban Lo Osu, apakah keadaannya yang terluka tak hebat tanyanya? Terima kasih, O Lo Osu, ia tak berada dalam bahaya, sahut Ban Liutong yang balas hormat itu. Walaupun ia bicara dengan O Giok Seng, Liutong tidak berhenti lama, ia jalan terus. Ketika ia memandang Liuk Cip Nio, matanya bersinar tajam. Ia bertindak ke arah Paseban. Na Pek sudah lantas sambut saudara seperguruan itu. Ban Sute, dalam urusan kita ini, kau lah yang mesti. Memberi putusan kata Tui Ye In Chiu si tangan kilat dengan ringkas. Tunggu dulu, saudaraku yang jiau wang cegat napek, seraya ia terus tegur adik seperguruannya itu Ban Sute. Bu Pang Kyo, bin Tai Danau yang Sieng Ji lihat kedatangannya Syok Beng Sin Ye, mereka bisa duga, bahwa urusan akan berubah, akan tetapi sebagai tuan rumah, tak ingin mereka dikatakan tidak tahu aturan. Maka itu, mereka juga menyambut. Banyak capek, Ban Lo O Su, kata mereka. Apakah tak ada halangan untuk yang terluka? Terima kasih sahut Ban Liutong kepada pemimpin Hang Wee Pang itu. Sesudah mana, ia lekas menghadapi Su Hengnya, yang tegurannya ia belum jawab. Ada apa? Su Heng tanya ia. Mari Sute, ada sedikit urusan, aku hendak bicara denganmu, jawab Su Heng itu. Sekarang yang jiau wang ingat pada surat perjanjiannya perempuan cabul yang dibuat dalam Ho Siutong. Itulah surat keputusan untuk nasibnya Liok Cip Nyo. Napa tidak tahu pasti tentang surat penting itu, ia cuma dengar dari Naha O, adiknya ia pun sangsi apakah itu bisa dipakai menindih Liok Cip Nyo yang licin. Sebenarnya ingin ia menegaskan Liutong tapi Siok Beng Sin Ie hendak memenuhi panggilan Su Hengnya, dia lantas menuju kepada Su Heng itu yang berada bersama Ko Inem Ko. Melihat ketua dari Kui In Po tidak melayani ia, Tui Ye In Chiu ingin goda pula Bu Ye Yang, tapi Siang Ko An Intong bisa menduga, ia segera kata pada Napa Na Elo O Toa, Hayo, jangan kau merampok justru sedang terbit kebakaran. Kamu berdua saudara janganlah terlalu layani satu perempuan busuk. Apakah kau tidak nanti menyesal? Lihat, si penyambung jiwa dengan jarum emasnya malah datang, maka kau hendak tunggu apa, bukannya kau lantas duduk. Kau lihat sebentar bagaimana orang ini, asal dia menusuk dengan jarumnya, darah bakal mengucur keluar. Kepandainya pasti jauh lebih menang daripada kamu berdua, maka tak usahlah kau sibuk tidak keruan. Na Toa Hiap tertawa gelap, ia manggut kepada Siang Ko An Intong. Tapi, dengan suara mengandung ejekan, dia jawab baik, mari kita kurangi omongan, sebentar baharu bicara pula dengan ini sebenarnya dia hendak bilang kau jangan main gila kepada Yang Tiaw Siang Hiap, tak mau aku mengerti. Lantas ia ambil kursinya. Siang Ko An Intong tak mengawasi lagi kepada Tui In Chiu, terhadap jawabannya, ia menutup kupinya. Hanya, menghadapi Bu Yeang, ia bilang Bu Pang Kyo, kita kedua pihak sebenarnya sedang melakukan pertemuan persilatan persahabatan, untuk selesaikan sengketa antara Hang Bu Yeapang dengan Ho A Yang Pei dan Si Gak Pei, maka siapa tahu sekarang telah terbit. suatu cabang baru yang justru mesti dibereskan terlebih dahulu, malah ini telah menambah ketegangan. Bu Pang Kyo, sebenarnya tak tahu aku, apa yang dikandung kamu kedua pihak. Apakah tidak baik kita bicara dengan pentang jendela? Coba kau hadiahkan kematian kepada satu orang sebawahanmu itu, apa urusan tidak akan lantas beres? Tapi kau justru mendesak agar Ho A Yang Pei dan Si Gak Pei memperlihatkan bukti, maka menurut pendapatku, kau sebenarnya rada mempersulit orang. Memang, mempergoki perjanahan mesti dengan menangkap basah duanya, menawan pencuri mesti berikut barang buktinya, akan tetapi andai kata saksi dan bukti telah dihadapkan depanmu beramai, bagaimana nanti jadinya, Bu Pang Kyo? Bukankah kamu jadi tidak mempunyai tempat untuk menaruh diri? Baik Pang Kyo ketahui, aku datang kemari dengan tujuan menghapus dendaman. Aku harap Pang Kyo jangan terlalu andali perkataan orangku itu. Kedatangan Ban Liutong dari Kuiye Inpo juga belum berarti apa, dia toh cuma satu tabit tukang mengobati orang sakit. Menurut aku, Pang Kyo, jangan kau terlalu bersikap keras, baiklah urusan diselesaikan secara damai. Tidakkah ini bagus? Katanya Wapo Eng Si pembalasan hidup ini tidak diperhatikan Liutong, sedang Bu Ye yang juga tidak sempat menjawabnya. Siok Beng Sin Ie telah menghadapi ketuanya kepada siapa ia terus kata Su Heng, orang kita yang terluka tidak dalam bahaya, yang hebat adalah suasana dalam Cap Jelian Hoan Owini. Perlu lekas kita mencari penyelesaian. Pasukan perahu Garuda kita telah masuk jauh dalam perut musuh, dalam perahu pun ada orang yang terluka, selagi melukis naga dan harimau tak dapat digubah tulangnya, siapa tahu hati orang Hang Dwe Epang? Maka tak dapat tidak, harus kita berjaga. Bagaimana bisa kau berpendapat begini? Sutee Seng Su Heng tanya. Apa mungkin Bu Ye yang berani main gila terhadap kita? Memang, sekarang ada sulit untuk menentukannya, sahut Sutee itu. Sekarang ini, apa juga masih belum terlihat. Akan tetapi perahu lawan dalam pelabuhannya sudah bergerak hampir semuanya, dari pihak luar, saban ada datang perahu laju cepat berbendera merah, selama aku urus mereka yang terluka, sudah empat kali aku melihatnya. Semua pembawa berita itu agaknya ingin mendarat sendiri, rupanya warta ada sangat penting, tetapi mereka senantiasa dicegat oleh barisan perahu jiai capatiu. Adalah burung darah pembawa berita, yang tak dapat dicegah, semua terbang terus dalam Ceng Giap San Cheung, beberapa antaranya dapat masuk, tapi kebanyakan turun di pelabuhan. Turut pengelihatanku, sembarang waktu bisa terjadi sesuatu apa? Eng Jiao Wong kerutkan alis, ia menggeleng kepala. Kalau demikian adanya, tak peduli apa yang mereka atur, kita melainkan harus bersiap untuk melayaninya. Kata ketua ini, apabila benar pihak Buyei yang tidak harga lagi kehormatan kaum Kang O, Ban Sutei Marilah kita ludas bersama. Liu Tong Manggut. Lalu ia menoleh kepada siang kean intong siapa ternyata sedang berkutatan bicara dengan ketua Hang Buyei Pang, yang rupanya tak dapat tidak melayani si mulut iseng itu. Diam-diam barisan perahu kita seperti sudah terkurung barisan perahu musuh, berkata pula Sutei ini, dengan pelahan. Nampaknya terang sekali mereka bermaksud tidak baik. Karena gelagat ini, aku telah atur anak buah. Perahu supaya terutama mereka siapkan anak panah. Aku telah pesan, tanpa titah kita, jangan mereka layani musuh depan berdepan. Aku percaya, dalam saat yang pendek, tidak nanti musuh dapat gempur pasukan perahu Garuda itu. Eng Jiao Wong bersikap tenang, akan tetapi, dalam hatinya, ia ibuk juga. Cuaca pun masih tetap buruk, Guntur masih kadang-kadang mendengung. Benar-benar, sekarang tak dapat kita berbuat lain, bilangnya. Tanda menghunjuk bukti, tak bisa kita bikin tunduk kepada Buyei yang. Asal saja Koine Mko tak dapat mengatasi dirinya, pertempuran hebat tak dapat dicegah pula. Lihat di sana, Mko sudah hunus pedangnya. Apakah Sutei bawa bukti itu? Ban Liu Tong tidak jawab Suheng itu, hanya dengan tertawa dingin dia bilang Buyei yang cari susahnya sendiri. Ia lantas mengawasi ke arah Liu Chit Nioh, si perempuan cabul, atas mana, ia geraki alisnya. Aku tahu bagaimana harus bertindak, baik Suheng jangan pikirkan aku pula, kata ia kemudian. Lantas saja ia bertindak ke tengah kalangan, akan menghadapi Buyei yang dan untuk memberi hormat. Bu Pang Kyo, berkata dia, Ban Liu Tong hendak mohon satu apa dari kau, harap sedila kau mengabulkannya. Melihat sikapnya luar biasa, tak dapat Buyei yang tidak berlaku sungkan. Maka ia pun lantas balas hormat. Harap jangan seajui, Ban Liu Su, katanya, apabila ada apa-apa, kau ajarilah kepadaku. Pang Kyo ketahui, ada orang-orang pihak kami yang terluka, berkata Liu Tong, karena mereka itu membutuhkan orang yang meniliknya. Aku minta supaya Intong Suhu dari si Gak Pei kembali ke perahunya. Maka itu, aku mohon sukalah Pang Kyo berikan perkenan untuk Intong Suhu undurkan diri dari sini. Apakah Pang Kyo dapat mengabulkan permohonanku ini? Ban Poko terlalu sajiye, sahut Buyei yang. Mana aku Buyei yang berani mempersulit kepada Suhu semua? Melulu untuk mencegah penjaga-penjaga pusatku lakukan apa-apa yang tidak seharusnya, yang mana bisa menyusahkan, maka aku saban-saban kirim orang untuk mengantarkan. Sama sekali aku tidak kandung maksud lainnya. Liu Tong segera menoleh kepada Kan Intong dan menggapai. Nelayan diari Su Suhu itu telah dengar pembicaraan mereka, ia memang ingin sekali kembali ke perahunya. Ia lantas saja bertindak menghampirkannya. Ia bertanggung jawab terhadap Su Chiai Tai Su. Ia mesti melindungi kehormatannya barisan perahu Garuda Jikalau ada kegagalan sesuatu apa pasti ia malu akan bertemu sama tetua si Gak Pei itu. Ban Liu Tong tidak omong banyak pada jago dari Su Sui ini. Aku mintakan Lo Su suka kembali ke perahu, untuk tilik segala apa di sana, demikian pesannya. Di sini ada aku, maka Lo Su tak usah kembali kemari. Intong telah mengerti segala apa. Baik, Ban Lo Su, jawab iya. Bu Ye yang sendiri, tanpa ayal pula, sudah lantas serahkan sepotong teko kepada Cip Tong Su untuk mengantar tetamunya itu. Maka sebentar saja, berdua mereka ini sudah keluar dari Ceng Giap San Chiung. Terima kasih, Bu Pang Kyo, kata Liu Tong setelah lihat berlalunya kawannya itu. Ban Liu Tong masih mempunyai satu-dua patah kata untuk diucapkan aku minta sukalah Pang Cu memikirkannya. Kita ada orang Kang Ou, maka itu semua perbuatan kita harus menurut kebiasaan dan persahabatan kaum Kang Ou juga. Bu Pang Kyo, sepak terjangnya Lito Wihulio Klo Kimin dari Liang Seng San tidak melainkan melanggar undang-undang Hang Wee Pang saja. Dia pun sangat cabul, dia telah umbar napsunya itu, hingga dia membangkitkan amarahnya kaum Kang Ou. Pastilah menentangkan Liang Seng sendiri apabila Pang Cu tidak pernah dengar tentang perbuatannya Tocuaneta itu. Pang Cu menjadi pemimpin besar, Pang Cu pun memegang seluruh kekuasaan, tak mungkin bahwa Pang Kyo tidak mengamati perbuatannya segala Tocu Kyo. Dengan sebenarnya, tak dapat diantap Lio Klo Kimin melanjutkan kebusukannya itu. Mengadakan pembersihan dalam kaum sendiri ada suatu perbuatan mulia tidak saja itu tak merusak kehormatan, malah itu bisa mendatangkan ketaatan seluruh Hang Gauta. Sekarang ini Pang Kyo memaksakan dikeluarkan bukti untuk menutup mulut orang Hang Wee Pang karenanya Pang Kyo tidak niat hukum dia dengan segera. Apa mungkin Pang Kyo masih meragukan bahwa Cip Nimar masih mengandung sesuatu penasaran? Bu Pang Kyo, apabila tetap kau menghendaki pihak kami menghunjuk bukti, turut pengelihatanku, kehendak itu kurang sempurna. Kita kau merimba persilatan sangat benci kejahatan bagaikan kita benci musuh, maka itu, orang semacam perempuan cabul ini, bagaimana dia masih bisa dikasih tinggal hidup? Kenapa? Pang Kyo tidak lantas penuhkan pengharapan orang banyak dengan lantas hukum dia? Sungguh tidak leluasa untuk Pang Kyo apabila tetap bukti mesti diperlihatkan. Bu Pang Kyo ada seorang yang insaf mestinya Pang Kyo mengarti, siapa sudi sudah saja apabila kedua pihak sudah sampai di tempat buntu. Ban Puk Kyo, kira katamu ini benar Bu Ye yang tak dapat terima, berkata ketua Hang Pang itu dengan tampang guram. Biasanya aku bertindak sendiri dengan merdeka aku paling jerih kalau orang mempengaruhi aku. Apabila ada orangku yang melanggar aturan, hingga ia mengganggu juga sesama kaum Kang O, pasti aku akan hukum dia secara adil, tidak nanti aku melindunginya, karena itu pasti akan memalukan Hang Wei E Pang dan bakal mengundang ejekan. Umpama perkaranya Liu Klo Ki Min ini. Jikalau dia melanggar aturan, hingga dia undang permusuhannya kaum Kang O, bagaimana nanti aku bisa membuat cemar nama Hang Wei E Pang dan berbuat salah terhadap kaum Kang O karena menyayangi seseorang? Liu Ki Min sendiri telah membantah, dia minta Ho Ai Yang Pei memberi bukti. Terang dia tidak puas mesti mati melulu disebabkan fitnah sedang dia adalah satu jan di Ban Pokyo, dia ada sangat licin, aku juga tidak hendak mempercayainya, akan tetapi ingin aku membuat takluk semua anggau Tahang Wei E Pang, terutama supaya dia ini mati puas. Aku menyesal ketua si Gak Pei menyangka aku hendak melinjungi satu orangku ini. Aku anggap itu adalah satu penghinaan besar terhadap aku. Percaya, Ban Lo Osu, apabila hari ini aku tidak sanggup nebjalankan undang-undang Hang Wei E Pang, bagaimana aku ada muka untuk menjadi ketua lebih jauh? Han Liu Tong mengarti, tetap Bu Ye yang tak suka orang hinakan anggau Tahang Wei E Pang, karena ini, ia jadi putus asa. Ia tertawa dingin. Bu Pang Kyo, kau jadinya tetap inginkan bukti untuk kejahatannya Tocumu ini yang ada seorang perempuan busuk? Itulah tak sukar kata dia. Lantas dia rogo sakunya, untuk keluarkan sepotong kertas lalu kertas itu ia pentang antara kedua jari tangannya. Habis itu, ia segera menoleh kepada Siang Chiang Hoan Tian Cui Hang, Hiocu dari Hoxiu Tong, untuk melanjutkan kata-katanya Cui Hiocu, mengapa kau tutup mulut tidak hendak bicara, untuk segala perbuatan jahat dari Liu Klo Kimin selama dalam gedung bahagia Hoxiu Tong. Mustahil kau, sebagai Hiocu yang telah beristirahat dari Hang Wei E Pang, dapat mengijankan satu anggauta jahat dari kaummu, melanjutkan pelbagai kejahatannya. Apa benar kau tetap hendak berpura-pura tuli dan tolol, tidak suka membelai keadilan dan perikepantasan? A.Y. Kim Kong Nahao sangat tidak sabaran, tidak tunggu sampai Cui. Hang menjawab, dia sudah mendahului perdengarkan suaranya. Bansutai demikian dia, mengapa kau masih rewel saja? Baikkah segera bacakan bunyinya surat itu, supaya didengar oleh semua hadirin di sini, supaya semua hadirin mendapat tahu, menjadi jelas. supaya kita tak usah disesalkan lebih jauh bahwa kita sudah tak mengampuni orang. Sementara itu, muka dan kupingnya Cui Hang telah berubah menjadi merah. Dia telah mencurigai surat pengakuannya Liok Cip Nio. Perempuan cabul itu yang sudah tercuri sama sekali. Dia tidak sangka, surat itu sebenarnya sudah terjatuh dalam tangan pihak Hoa Yang Pei. Tentu sekali ia jadi sangat malu, karena tak lagi ia ada. Muka untuk bertemu semua orang dari kaumnya itu. Bu Ye yang hendak melindungi kehormatan Hang Bu Ye Pang, dia memaksa minta bukti, tapi sekarang, dengan diperlihatkannya surat bukti itu, habislah sudah Hang Bu Ye Pang itu. Ia bingung. Tapi ia tetap masih tidak mengerti kenapa surat penting itu ada di tangan musuh. Ban Loosu, akhirnya berkata ia dengan terpaksa. Ban Loosu ada seorang kenamaan, sudah seharusnya Loosu berniat menyikirkan seorang jahat, pengerusak tata tertib kaum Kang O, akan tetapi walaupun demikian, aku hendak minta sukalah kau berikan sedikit ketika kepadanya. Dia ada seumpama ikan dalam jaring, mustahil Loosu masih khawatir dia dapat lolos. Dengan kata-katanya itu, Chui Hong kandung dua maksud, terutama untuk minta Liu Tong berikan ia keringanan, akan tetapi kata itu sendirinya telah membangkitkan amarah antara orang kaumnya sendiri. Demikian Bintai, Hiocu ini tak dapat bersabar lagi. Chui Hiocu berkata di adegan nyaring, sambil ia mengawasi dengan wajah penuh kemarahan kepada rekannya itu, jikalau seorang anggota kaum kita melanggar peraturan, peraturan kaum kita sendiri untuk menghukum dia. Jikalau benar seorang kita berdosa, karena belai seorang lain, mustahil seluruh Hang Bue Pang mesti jadi ternoda. Lalu, tanpa pedulikan lagi Hiocu dari Hok Siutong itu, Hiocu dari Cheng Lontong ini, menghadap pada ketuanya, untuk berkata terus sekarang ini tak dapat kita menayalan, karena urusan sampingan ini di sini masih ada orang yang hendak mohon pengajaran dari suhu kenamaan dari Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei, maka itu mohon aku untuk pangkau memberi jaminan mengenai Cid Nimao ini, supaya Liok Loke Min lantas ditahan. Umpama, dari pihak Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei ada yang tak puas dengan sikap kita ini, silahkan saja dia keluar, untuk mencari keputusan dengan jalan persilatan persahabatan ini menurut pendapatku, ini adalah jalan satusnya yang paling sempurna. Bagus sekali, itulah cocok dengan pikiranku, sahut buia yang tanpa sangsi sedikit jua. Merah padam wajahnya Ban Liutong kapan ia dengar pembicaraannya Hiocu itu dan ketuanya, hingga ia lantas tertawa dengan dingin. Ya, itu adalah jalan terakhir berkata dia. Tapi, Bin Hiokyo, harap kau jangan kesusu. Caramu ini ada carry yang getas, carry yang keluar dari pikiran yang sempurna. Memang, bertempur ada carry paling gampang. Sekarang, kau tunggu dulu. Siok Beng Sin Ie Yang surkan surat ke depan Bu Ye Yang. Aku mohon Bu Pang Kou Boka dulu surat ini, kata ia dengan sabar tetapi suaranya tetap, setelah itu kamu pertimbangkanlah masa karena sesudah itu, perkara telah menjadi jelas untuk kedua pihak. Bu Ye Yang terpaksa sambuti surat itu. Hiocu Aoyang Xiang Chi dari Tian Hang Tong dan Bintai dari Cheng Lontong dampingi ketuanya, maka itu, dari samping mereka pun bisa turut membaca bersama. Habis membaca, wajahnya Bu Ye Yang menjadi merah padam, sepasang alisnya berdiri, sedang wajahnya Aoyang Xiang Chi dan Bintai pun turut berubah juga, akan tetapi, kalau ketuanya jadi sangat gusar, mereka jadi lesu. Xiang Chi Yang Hoan Tian Cui Hang berdiam dan tunduk, tak berani dia angkat kepalanya. Akhirnya, Tian Lem It So Ha Enewie Yang rangkap kedua tangannya, untuk memberi hormat pada Shok Beng Sin Ie Ban Liutong. Ban Pokyo, kau menyayangi Bu Ye Yang Aku terima kebaikan hatimu ini, bersabda dia. Ban Pokyo, silahkan duduk, aku nanti hukum dia. Terserah kepada Pang Kyo, jawab Ban Liutong dengan tawar, lalu ia memutar tubuh, untuk berduduk. Agaknya ia tak perdulikan lagi. Dengan tetap masih sangat gusar, Bu Ye Yang serahkan surat penting itu kepada Aoyang Xiang Chi. Kemudian ia menghadapi semua orang dari pihaknya. Ia kata dengan nyaring Liu Klo Kim In sudah lakukan lima pelanggaran tak berampun, mestinya dia dihukum dengan segera, akan tetapi Cheng Giap San Shun ini tak seharusnya dikotori dia. Maka sekarang aku perintahkan Heng Tong Su Gou Cheng untuk bawa dia ke ruang Heng Tong di mana Heng Tong Su mesti dengan tangannya sendiri jalankan hukuman terhadapnya. Darah dan rambutnya mesti dibawa kemari selaku bukti. Jikalau Liu Klo Kirain berani buka pula mulutnya akan mengucap satu patah kata saja, dia mesti segera dihukum picis dengan selaksa bacokan. Atas titah itu, Heng Niao Gou Cheng menjura pada ketuanya. T.E. Kou terima perintah, sahutnya. Lalu ia berpaling pada Liu Khip Nio, untuk mementak lekas haturkan terima kasih untuk kemurahan hati Pang Chu. Jalan. Sekarang ini Khip Nio tak setenang lagi seperti tadi, ia tidak berani bantah ketuanya itu dengan muka pucat. Dengan sepasang alis kuncup, dan air matanya menetes turun, ia manggut pada ketuanya itu, habis mana, dia berbangkit. Setelah ini, ia kertek gigi, dengan sinar matu bengis, ia awasi orang Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei. Akhirnya, dengan banting kaki, ia serukan Heng Niao Gou Cheng jalan. Selagi perempuan itu memutar tubuh, Heng Tong Su Gou Cheng jamre tambang bekas belenggunya, yang terletak di lantai satu ujungnya, ia masukkan dalam mulutnya, untuk digigit keras kemudian dengan kegesitan luar biasa, ia bertindak ke belakang si wanita cabul, untuk sambar kedua tangannya, untuk lantas ditelikung. Cip Nio diam saja, tidak berani dia berontak, cuma dia berpaling kepada Heng Tong Su itu, untuk mendelikinya. Demikian Gou Cheng bawa orang hukumannya itu ke Heng Tong. Di pihak Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei, kebanyakan orang mengerti bunyinya surat penting itu, akan tetapi di pihak Hang Buei Pang sendiri, orang ada bingung sekali semua tidak mengerti, kecuali beberapa orang saja. Maka juga mereka sangat heran atas perubahan sikap secara mendadakan dari Liong Tau Pangko mereka. Baharu saja ketua itu berkeras, atau mendadakan dan menyerah atas desakan musuh dan Lio Kimin diputuskan secara getas, malah hukumannya ada hukuman mati. Semua orang Hang Buei Pang itu, yang tidak mengerti duduknya hal, anggap ketuanya sudah bersikap lemah sekali, menyerah cuma kepada selembar kertas, sampai kehormatan Hang Buei Pang diantap peruntuh. Akan tetapi, walaupun demikian mereka berpendapat, mereka tidak berani buka mulut. Mereka tampak wajah ketua mereka. Masih merah padam, tanda kemurkaannya belum juga lenyap. Bu Ye yang juga tidak perhatikan sikap orangnya itu. Ong Loosu, berkata dia pada Ong Tui Yong, suaranya tenang, tetapi sepasang alisnya dikerutkan, dalam Hang Buei Pang kedapatan Anggau Tamurtad sebagai dia, sungguh itu sangat memalukan kami, apapun aku sendiri yang menjadi kepala. Tapi biarlah urusan itu, sekarang urusan kita perlu itu lekas diselesaikan. Karena urusan Anggau Ta Busuk itu, barusan Ko Inamko tak sempat perlihatkan kesempurnaannya ilmu pedang dari Siga Pei, supaya kami mendapat tambahan pengetahuan, maka itu sekarang aku hendak mohon Amcu sukalah hunjukan satu atau dua jurus aku Bu Ye yang ingin sekali mendapat pengajaran. Tian Lem Itso telah insaf kesalahan di pihaknya tetapi masih hebat kemendongkolannya karena tadi Ko Inamko hendak turun tangan sendiri terhadap licit Nimao. Ia tidak mau pikir, bahwa Nia Kou itu naik darah karena sikapnya sendiri, yang malah hayalan, yang seperti mengulur tempo. Demikian, seperti melupkan segala apa, ia tantang ketua Siga Pei itu. Ang Jiao Wong bisa mengarti kemarahannya itu ini pun ada hal yang ia kehendaki, karena telah dengar keterangannya Ban Liu Tong, ketua Hoa Yang Pei ini insaf tegangnya keadaan. Adalah cocok dengan keinginannya untuk segera memperoleh keputusan, supaya mereka bisa lantas angkat kaki dari Cap Jiel Ya Hoan O. Tak usah terlalu merendah Bu Pang Kyo, sahut ketua Hoa Yang Pei ini. Di antara kaum persilatan, tidak dapat ditanggung yang antara murid tidak ada satu yang murtad, hingga mengenai pihakmu, tidak usahlah Pang Kyo. Terlalu menyesal. Mengenai urusan kita, aku pun memikirkan penyelesaian yang cepat, karena itu ada jalan yang paling baik. Memang, ilmu silatnya yang kau jarang tertampak dalam kalangan rimba persilatan ada harganya untuk pujian Pang Kyo, maka jikalau Pang Kyo ingin berlatih dengannya, tidak ada halangannya. Juga aku Ong Tu Leong sendiri ingin mohon pelajaran dari Pang Kyo. Eng Jiao Wong belum tutup mulutnya ketika dengan tiba-tiba dari para kelihatan satu orang berlompat turun terus dia lari ke arah Bu Ye yang setelah dia sampai dan hentikan larinya, segera orang kenali dia ada Hyo Chu Ao Yang Xiang Ji dari Tian Hang Tong. Hyo Chu ini undurkan diri dengan diam-diam, sampai hampir tak ada yang ketahui, sampai ia kembali itu. Ada apa? Su Heng tanya Ong Giok Seng, yang maju ke depan rekan itu. Tidak ada apa? Su Tue, Sahutau Yang Xiang Ji. Aku minta Pang Kyo titahkan pelbagai To Chu kembali ke posnya masing-masing. Selagi Hyo Chu dari Tian Hang Tong ini bicara, empat atau lima ekor burung darah tertampak terbang datang, satu demi satu, semuanya terbang terus ke belakang. Melihat demikian, tidak tempo lagi, Ao Yang Xiang Ji kata pada pemimpinnya laporan. Aku minta Pang Kyo kasih titah untuk sekalian To Chu pergi ke belakang, untuk terima titah, sesudah mana, mereka mesti segera balik ke tempatnya masing-masing, supaya Sim Aeng dan Sim Ah Yong diperintah lekas pergi ke Tian Hang Tong untuk ambil enam batang teko guna lantas dipakai. Sesudah mengucap demikian, Hyo Chu ini lantas lari ke arah barat selatan di mana ada suatu jalanan gang. Pat P.O. Uleng P.O. Giok Seng segera bertindak depan ketuanya, untuk memberi hormat sambil menjura, setelah mana, ia memutar tubuh untuk menghadapi Eng Jiao Wang kepada siapa ia memberi hormat. Aku mohon Ong Loosu beramai suka menanti sebentar saja, berkata dia, kami mempunyai urusan, yang mesti diatur. Sebentar segera kami akan mohon pelajaran dari Loosu beramai. Habis ini, O. Hyo Chu dekati ketuanya, untuk terbisik. Bu Yeyang, dengan wajah yang bertambah tegang. Lantas berikan titahnya para Tochu dari Ciantiang Gam. O. Hyo Chu, Ban Sieling, Pek Sewan, dua jalan selatan dan utara, empat su dalam, silahkan semua balik ke masing-masing tempatnya. Begitu titah itu dikeluarkan, begitu berbangkit sepuluh Tochu, tanpa bilang suatu apa, dengan rapi mereka berjalan ke hadapan ketuanya, untuk memberi hormat sambil menjurah seraya mengatakan mereka bersedia menerima titah. Sebelum masing-masing balik, silahkan kamu pergi ke Tian Hang Tong, untuk terima petunjuk lebih dahulu, kata pemimpin besar itu. Sepuluh Tochu itu menyahuti sambil menghunjuk hormat pulau. Habis itu baharulah mereka berlalu dari Paseban. Sekeluarnya dari Paseban, mereka bertindak dengan cepat menuju ke jalan Gang Barat Selatan yang tadi diambil Hiocu Aoyang Xiangji. Semua orang Hoa Yangpei dan Si Gapei saksikan kesibukan lawan itu mereka tak tahu duduknya hal tetapi mereka bisa duga, mestilah telah terjadi suatu ketegangan, atau mungkin orang sedang mengatur siasat, yang bisa jadi akan tak menguntungkan bagi pihak mereka. Akan tetapi, tidak peduli apa adanya semua itu, putusannya Eng Jiao Wong adalah selekasnya bisa angkat kaki dari cap Jialian Hoan O. Khoi Nam Kho juga berpendapat seperti ketua Hoa Yangpei, malah ia hendak bicara sama pemimpin musuh, tetapi belum sempat ia membuka mulut. Kelihatan di pihak sana, pendeta dari Siaw Limpei, Yalan Kim Kong Chieko Haui Siansu, si jari Kim Kong, telah berbangkit, akan bicara sama Tian Lem Itso. Bu Pang Kho, demikian katanya orang beribadat itu, mengenai kedua pihak, Pin Cheng mempunyai satu pikiran, dan ingin Pin Cheng kemukakan itu. Apa pikiran ini dapat diterima, silahkan kedua pihak memutus kaunya. Bu Pang Kho lihat, cuaca ada begini buruk, Seng Hujan pasti segera bakal turun. Di sebelah itu, hari pun sudah berlewat lanjut. Maka itu, selagi orang kedua pihak sudah kumpul, dan masing-masing sesuatunya berkehendak memperlihatkan kepandayanya, apabila pertandingan ditunda tak habisnya, Pin Cheng khawatir sekali, kedua pihak akan merasa tidak leluasa sendirinya. Oleh karena itu, menurut Pin Cheng, baik kita mengadakan satu aturan, Yalan kita mengambil keputusan dengan tiga pertandingan saja, siapa menang, siapa kalah, dia mesti terima. Tentu sekali, kedua pihak harus menepati janji, supaya keputusan berarti keputusan. Pin Cheng ada orang luar, dari itu, mengenai saran ini, entah bagaimana pendapat kedua pihak. Bu Ye yang belum mengucap apa, tetapi siang kean intong telah dului ia. Siang kean intong ini tak hentinya menyedot huncuenya yang besar, yang terbuat dari kuningan, dengan sabannya ketruki abunya hingga lantai jadi kotor karenanya, sedang lantai itu ada sangat bersih, tidak ada debunya sedikit jua. Nama Cheng Gia pun berarti kebersihan. Tak hentinya juga ia kebulkan asap huncuenya itu, hingga banyak orang Hang Wee Pang yang sebal terhadapnya, melulu karena dia ada satu tetamu, maka mereka itu terpaksa tutup mulut. Kata Toa Hoa Siang pantas sekali, demikian katanya intong, pertandingan secara demikian ada tepat, ada sangat memberi keleluasaan. Memang, kalau kita landutkan kera kita ini entah sampai kapan baharu ada keputusan. Bukankah, selama tetamu tidak pergi, cuan rumah pun tak bertenang hati. Kalau segala apa telah menjadi jelas siang, kedua pihak masing-masing bisa ambil jalannya sendiri. Melainkan aku masih belum tahu, Toa Hoa Siang, bagaimana caranya tiga pertandingan itu? Apakah itu diartikan satu rupa ilmu kepandayan satu pertandingan, atau itu diartikan satu orang jalan satu pertandingan? Dalam segala hal, kita mesti omong dulu dengan jelas, tentang kesudahannya, itu terserah kepada nasib masing-masing, tak ada bicara lainnya lagi. Tidakkah demikian, Toa Hoa Siang? Toa Hoa Siang ada orang luar, aku sendiri pun bukannya orang dalam, inilah kita mesti mengerti. Nah, Toa Hoa Siang, silahkan kau bicara, mesti ada orang yang menyambutnya. Bukan kepala mendongkolnya pendeta dari Siaw Limpe itu mendengar kata yang bersifat mengejek itu, akan tetapi ia tak mempunyai kesempatan untuk melayaninya. Dengan saranku ini memang ada pikiranku agar urusan kedua pihak segera dapat penyelesaiannya, kata dia. Aku maksudkan, serupa kepandayan adalah satu pertandingan. Untuk itu tidak peduli berapa jumlahnya orang yang turut ambil bagian, asal siapa yang bisa turut, dia boleh turut serta. Siapa yang peroleh kemenangan di akhirnya di alah yang menang. Secara begini kita jadi bisa uji masing-masing kepandayan istimewa. Lo Osiang Su, inilah kera, tepat sekali, Khoenam Kho turut bicara. Pasti sekali Lo Osiang Su telah memikir sesuatu, maka silahkan utarakan itu, nanti pihak kami menimbang tenaga sendiri untuk menerimanya. Ya, Toa Lo Osiang, jikalau kau mempunyai kepandayan apa yang istimewa, silahkan kau keluarkan, supaya kamu mendapat tambah pengetahuan. Naho Oop pun turut bicara. Di bawah para bunga itu sudah ada dua rupa, itu tentulah diperuntukkan orang kenamaan dari Siaun Limpei. Masih saja Kho Haui Sian Su mendongkol. Kita baik jangan adu lidah saja katanya. Seperti Pin Cheng telah katakan, Pin Cheng hendak hanya menyelesaikan sengketa kedua pihak. Dua permainan di bawah para bunga itu ada untuk latihan saja, untuk ilmu mengentengkan tubuh, jadi itu bukannya ilmu istimewa. Cuma anak muda saja yang tak mengarti itu. Untuk Pian Tiao Siang Hiap umpamanya, dua permainan itu tentunya tidak ada artinya. Pin Cheng ingin main dengan Siaing Hiap berdua, belum tahu apa Jio Wiesudi memberi muka terang kepadaku. Selagi orang tua itu bicara, Siaw Hiap Cio Kliyong Ji yang sendiri sedang kasak kusuk dengan Siaw Leong Ong Keng Kiat, mereka berdiri paling belakang, di bawah pohon pisang. Mereka pasang kuping, mereka juga pasang metu ke segala penjuru. Muda usia mereka tetapi keduanya ada cerdik dan nakal. Liyong Ji yang berani, akan tetapi, Keng Kiat lebih berani pula. Boca Si Keng ini ada bagaikan gunung saja, anak kerbau yang tak takuti hari mau. Inilah kebetulan bagi Liyong Ji yang, yang jadi boleh suruh kawan ini menalangi dia maju ke muka. Mereka kasak kusuk membicarakan tingkah polanya Aoyang Siang Ji, yang mereka curigai. Mereka duga, Hiocu itu mesti ada kandung maksud apa yang bisa merugikan pihak mereka, maka ingin mereka mencari tahu, untuk menjegahnya. Tapi, sedangnya mereka kasak kusuk, di lain pihak, juga ada orang Hang Bwee Pang yang awasi gerak-gerik mereka berdua, karena pihak tuan rumah mencurigai sesuatu tetamunya. Cio Kliong Ji yang dengar nyata kata-katanya Kau Haui Sian Su Ia insyaf bahwa telah datang saat terakhir dari pertemuan di Ceng Giap San Shun ini, maka itu, ia pun lantas bertindak. Xiao Su Tue, katanya kepada Kang Kiat, apabila tidak sekarang kita turun tangan, ketikanya yang baik sudah tidak ada lagi. Orang Si O yang itu sudah pergi ke belakang ia disusul oleh sepuluh tocu, mestinya sepak terjang mereka akan memperbahayakan pihak kita. Xiao Su Tue, jangan kau tidak insyaf, sekarang ini kita sedang berada dalam mulut harimau, apabila kita terjebak terlebih jauh, terang sudah kita tak akan sanggup keluar dari sini. Aku pun tak dapat bergerak leluasa di sini, karena orang sini telah kenali baik aku, maka baik kaulah yang pergi. Kau nelusup ke belakang untuk menyelidiki umpama kau kepergok, bahayanya tidak berarti. Kau juga ada murid calon, tidak ada orang yang nanti persalahkan padamu. Tentu sekali kau boleh kemukakan alasan bahwa kau ketarik sangat sama keindahan alam di taman ini. Mustahil orang berani bikin susah padamu. Maka, Su Tue, hayo pergilah lekas. Aku pun tidak khawatirkan kawanan binatang itu kata Kang Kiat dengan gembira. Nah, kau hati-hatilah Leong Jiang pesan. Ketika itu, di sebelah depan, Kaui Sian Su sedang asik bicara dengan Apeg, yang ia tantang adu kepandayan. Dengan cerdik Leong Jiang berdiri di depan jendela, untuk mengalingi Kang Kiat, yang sendirinya mendek tubuh. Di saat Siaw Leong Ong hendak berloncat, mendadakan dari sebelah depan, di mana ada segumpal pohon bunga, terdengar bentakan awas tanda serangan. Dalam keadaan sebagai itu, dua anak muda ini tidak berani berkelit dengan leluasa, karenanya Leong Jiang kena terserang pada batok kepalanya dan Kang Kiat pada dadanya, malah Leong Jiang terkena lebih hebat. Meski demikian, keduanya tidak berani menjerit aduh. Segera Leong Jiang dapat kenyataan, bahwa senjata yang dipakai menimpu adalah sepotong kulit kayu. Ia telah terdidik baik, ia pun cerdik sekali ia insyaf, penyerangnya itu bukan orang sembarangan, kalau tidak, kulit kayu itu tidak akan mendatangkan rasa sakit kepada kepalanya. Kang Kiat sebaliknya mengetahui, bahwa senjata yang dipakai membokong dia adalah segumpal kertas kecil. Ia jemput kertas itu, ia buka. Maka ia dapatkan kertas itu ada kertas surat, dan isinya ada sepotong abu lempengan. Surat itu ada dua baris, tertuliskan dengan bak merah. Leong Jiang turut lihat bunyinya surat, lantas ia bisiki Kang Kiat Sutue, Awas! Jangan kasih mereka lihat ini. Boca Sutue ini terperanjat untuk lihat huruf terakhir dalam surat itu, yang ia cuma mengerti separuhnya, karena surat ditulis dengan huruf Chow Jie. Kemudian ia kata pada, Kawannya itu Sutue, ada harganya ajaran ini untuk kita. Kau tunggu di sini dengan waspada, aku hendak pergi melaporkan kepada ketua kita. Kang Kiat hendak ketahui bunyinya surat ia tanya kawan itu, tapi Leong Jiang tidak menyahuti kawan ini sudah lantas putar tubuhnya, akan hampirkan yang jauh wang kepada siapa. Ia kata Suya baharu saja. Tau Sun ingat suatu hal. Selama di Tong Pengpa, Tau Sun ketemu Tio Lo O Su. Dia titipkan sepucuk surat untuk Suya, apa celaka, Tau Sun alpa untuk menyampaikannya. Tau Sun berarti cucu murid dengan apa Leong Jiang membahasakan diri. Habis mengucapkan begitu, ia beber surat tadi dengan kedua tangannya. Suratnya dihadapkan kepada Eng Jiao Wong, tetapi berbareng dengan itu, dia melirik kepada Yan Tiao Xiang Hiap, supaya mereka itu memperhatikannya. Eng Jiao Wong heran atas sikapnya bocah ini. Ia lantas menduga orang tentu ada kandung maksud, maka ia tidak hunjuk rumen tidak mengarti segera ia baka surat yang dibeber itu, yang tulisan hurufnya indah mirip dengan gerak-geriknya ular dan naga. Apa yang mengejutkan hatinya adalah bahwa ia kenali yang itu ada buah kalamnya supetnya, Tiat Soto Ojin. Lekas ia sambuti surat itu, untuk dibaca. Tiat Soto Ojin, Seng Mamak Guru, menulis sebagai berikut. Ancaman malapetaka sedang mendatangi takdir tak dapat dihindarkan. Biar semangat jagonya tak padam, sia saja seribu akal dayanya yang licin. Tetaplah, Ceng Hang dan Pek Tiok ada tempat beristirahat, maka janganlah bersangsi, atau akan tertampak bagaimana iblis bersedih, malaikat berduka, dan gunung ambruk, laut bergelora. Surat cepatnya Tiat Soto. Dengan surat cepat diartikan hui cian yalah surat. Terbang, surat penting. Dan ini yang jauh wang ketahui baik artinya. Baik, kau pergilah ketua Hoa Yan Pei berikan jawabannya. Ia tidak tanya lagi, dari mana atau bagaimana surat itu didapatnya. Lantas surat itu ia serahkan pada Ban Liutong, dari siapa segera dipeliatkan pada beberapa yang lain. Yan Tiao Siang Hiap mencoba menyabarkan diri, apabila mereka lihat suratnya tetua mereka itu. Inilah apa yang yang jauh wang harap, karena ketua ini tak sedih dua saudara itu layani Kou Haui Sian Su, satu pendeta yang liahai dari Siao Lim Pei. Kou Inam Kou, yang dapat lihat juga suratnya Tiat Soto Jin itu, turut mengerutkan alis. Sekarang ia insyaf benar-benar bahwa Mega Mendung sedang mengancam mereka. Suratnya Seng Imam Samar Samar tapi tegas artinya. Eng Jiao Wong sendiri, setelah serahkan surat pada Ban Liutong, lantas menghadapi Kou Haui Sian Su. Lo O Sian Su, katanya, Lo O Sian Su ada pendeta luhur dari Siao Lim Pei. Berhubung dengan pertemuan persilatan persahabatan dalam Ceng Giap San Shun ini, aku harap janganlah kau membaliki belakang kepada persahabatan kaum Keng O. Kenapa Lo O Sian Su justru menyebut nama menantang Yan Tiao Siang Hiap mengadu kepandayan? Aku rasa, tindakan Lo O Sian Su ini ada tidak tepat. Kita kaum merimba persilatan, siapa saja di antara kita, tidak nanti ada yang berani bilang bahwa ia sendiri sudah peroleh habis ilmu kepandayan, sebab ilmu silat itu, masing-masing kaum mempunyai keistimewaan dan juga kelemahannya. Tapi Lo O Sian Su telah majukan diri, aku bersyukur sekali. Melainkan aku harap, sebagai pendeta berilmu, jangan Lo O Sian Su tidak melihat tegas suasana yang sebenarnya. Tian itu ada mempunyai angin dan meganya yang tak ketentuhan junterungannya, sedang sekarang sudah tak pagi lagi dan angin dan hujan bakal segera datang dan turun. Lo O Sian Su hendak bertanggung jawab baik, inilah yang dibilang, dengan golok cepat membabat benang kusut. Lo O Sian Su juga sarankan pertempuran memutuskan dalam tiga rintasan, maka silahkan Lo O Sian Su sebutkan itu. Aku Ong Tu Leong bersedia untuk melayani Lo Sian Su, hingga tak usahkah sampai menyesal atau hilang harapan. Sebelum Kou Haui menyahuti, Siang Kuan Intong kembali menyelak. Bagus! Bagus katanya. Rupanya dengan tiga rintasan itu, To A Ho O Sian bertanggung jawab sepenuhnya untuk Hang Bue E Pang, maka silaukan To A Ho O Sian beri penjelasan supaya kami dapat ketahui. Penjelasan akan menghalau kesulitan, bukankah begitu, To A Ho O Sian? Kou Haui Sian Su sebal kepada Siang Kuan Intong ini. Dia sebenarnya tidak musuhkan Eng Jiao Wong atau Ko Inam Kouia hanya benci orang Si Siang Kuan ini serta Yantiau Siang Hiap, yang mulutnya sangat usil. Dia pun telah saksikan kepandainya dua saudarana itu ia jadi ingin sekali melayani mereka, untuk bikin malu mereka itu, supaya mereka tidak mampu keluar dari Ceng Giap San Chiung. Ia tidak sangka, Eng Jiao Wong bisa badai maksudnya itu dan Ketua Ho A Yang Pei ini melintang di hadapannya. Ia sudah maju, tidak dapat ia mundur pula. Tanpa alasan, maka terpaksa ia mesti terima sambutannya Eng Jiao Wong. Siang Kuan Lo O Su, Ketua Ho A Yang Pei suli main-main denganku, katanya kepada Wapio O Eng, maka baiklah, Pincheng nanti temani dia. Tapi ingin aku jelaskan, apa yang aku bisa tidak dapat dinamakan kepandain. Pincheng ingin main-main dulu dalam dua rupa ilmu yang sangat umum yaitu Chiang Chin Kou Teng Keng dan Lo Hontu We Hyo Tseung, lalu yang terakhir adalah paduan alat senjata Kuhang Pian Ken. Perlu Pincheng tegaskan, walaupun kita bertanding, Pincheng tidak mengandung maksud jahat. Percayalah, murid Seng Buddha tidak bicara dusta. Dua-dua Ho A Yang Pei dan Si Gak Pei ada kenamaan, sebenarnya siapa berani layani mereka? Benar Siow Lim Pei juga kenamaan tetapi masih tak dapat dibandingkan. Bahwa Pincheng turut muncul di sini, itulah kebetulan saja. Tidak dapat Pincheng sebagai tetamu mendahului tuan rumah, tidak peduli bagaimana kekalnya persahabatanku dengan Bu Pang Kyo, hingga karenanya, tidak dapat juga Pincheng memutuskan urusan Hang Bwe E Pang. Umpama ada lo osu dari Hang Bwe E Pang, yang hendak turut bertanding, tak bisa Pincheng cegah dia. Eng Jiao Wong tidak pedulikan kera bicaranya Kuhui, ia hanya memandang kepada Kuhinem Kuhu sebagai pertanyaan, apakah ketua dari Si Gak Pei itu mufakat atau tidak. Kuhinem Kuhu Manggut. Itulah tanda persetujuan. Maka ia pulantas Manggut pada pendeta dari Siow Lim Be itu. Baik, lo osu yang su, kami terima saranmu ini, jawabnya. Kemudian ia berpaling pada Bu Ye Yang, akan menanya. Titik dua bagaimana pendapat Bu Pang Kuhu mengenai saran lo osu yang su ini? Eng Jiao Wong menanya demikian, sebab ia percaya betul, biar bagaimana, pihak Hang Bwe E Pang tidak nanti cocok semua dengan saran itu. Lo osu yang su hendak mengadakan penyelesaian, aku berterima kasih sekali, sahut ketua Hang Bwe E Pang itu. Bagaimana aku mempunyai lain pikiran? Karena Ong Lo osu beramai juga berniat lekas pulang, tidak ada niatku untuk merintanginya. Eng Jiao Wong lantas memberi hormat. Inilah tandanya Bu Pang Kuhu suka mengalah, kata dia, yang lalu meneruskan kepada Kuhu Haui Siansu Lo osiansu, pembicaraan kita sudah tetap. Sekarang kita boleh mulai. Pertama kita mulai dengan Chiang Chin Kou Tengkeng, sahut Kuhu Haui yang sudah siap. Kedua dengan Lohon Chi Ye Hyo Chiung. Dan ketiga Yalan dengan gunai alat senjata. Bagaimana pendapat Ong Lo osu? Terserah kepadamu, Lo osiansu jawabnya ketua Hoa Yang Pei. Atas itu, Kuhu Haui Siansu lantas berkata, Nah, suhu yang mana hendak melayani Pin Cheng untuk pertama kali? Maaf, Pin Cheng bersiap terlebih dahulu. Lantas pendeta ini, dengan tingkah Jumawa, bertindak ke Medan, ialah muka bagian utara dari para bunga di mana, atas titahnya Bu Ye Yang, orang Hang Bue E Pang sudah siapkan segala apa yang dibutuhkan untuk pertempuran yang memutuskan itu. Untuk Chiang Chin Kou Tengkeng, atau dengan tangan menggempur para pelita tua, diatur lima buah kursi Kate, ditaruhnya di lima penjuru, jaraknya satu tumbak lima kaki, di atas setiap kursi ditaruhkan sebuah para pelita yang terbuat dari kuningan, tingginya masing-masing satu kaki dua dim. Pelitanya dipasang menyala. Untuk Lohon Chi Ye Hyo Tsung, atau Panggung Hyo Dupa Lohon, telah disiapkan empat menampan terisi Hyo Dupa Lem Hei, di atas setiap menampan diletaki seikat dari enam belas batang Hyo Saban. dan ikatnya tinggi satu kaki enam dim dan besarnya sebesar mulut cangkir teh. Bungkusan Hyo telah dibuang Hyo itu diikat dengan benang sutra merah. Itulah Hyo keluaran Lem Hei, Provinsi Kuyeteng, yang kesohor untuk wanginya yang istimewa, maka juga bisa dipakai untuk bersujud kepada Seng Buddha. Semua Hyo berjumlah 64 ikat, yang mana diatur menurut garis Pat Kua, jaraknya ada setiap tindak, malang dan melintang. Panggung luar biasa ini diaturnya di utara para bunga. Banyak orang Hoa Yang Pei yang belum pernah lihat Lohon Chi Ye Hyo Tsung ini menjadi bingung. Biar bagaimana, berapa kekuatannya batang Hyo, yang ditancap berdiri. Hoa Yang Pei sendiri mempunyai teksu Hoan Chiang, ialah pelatok golok bambu, gagang golok ditancap dalam tanah tidak demikian dengan batang Hyo ini, yang ditancap sejadinya saja, kalau tidak patah, tentu akan rubuh sendirinya. Maka itu, mereka ini jadi berkhawatir. Kaui Sian Su sudah lantas periksa alatnya itu, kemudian selagi semua orang Hang Wee Pang mengawasinya dengan penuh perhatian, ia berdiri menghadapi pihak Hoa Yang Pei dan Siga Pei, untuk memberi hormat. Suhu yang mana yang hendak turun kemari, untuk berlatih tanyanya dengan tantangannya. Khoi Nam Kho hendak jawab tantangan itu, akan tetapi ketua Hoa Yang Pei telah dului ia berbangkit seraya menyahuti, Ong Tzu Leong tidak ukur tenaganya sendiri, ingin ia mohon pengajaran dari Loa Sian Su dalam merintasan pertama, Chiang Chin Kou Tengkeng. Selagi Eng Jiao Wang berkata, Siok Beng Sin Leban Liutong telah berbangkit bersama ketua Siga Pei. Itulah tanda, mereka juga ingin turut ambil bagian dalam pertempuran yang terakhir ini, untuk memutuskan, kalah atau menang, terhormat atau terhina. Khoi Sian Sungo Chee sendirinya apabila ia saksikan orang yang majukan diri itu bukanlah orang yang ia kehendaki, biar kamu berpura tolol, mustahil Pin Cheng nanti izinkan kamu keluar secara baik dari Cheng Giap San Xiong ini. Ban Liutong majukan diri karena ia tidak ingin ketuanya maju paling dulu, selagi berdiri, ia telah perdatakan pendeta dari Siaolin Be itu. Ia terkejut kapan ia tampak mati musuhnya ditujukan ke arah lain. Tidak tempo lagi, ia kata kepada ketuanya, biar aku yang maju dalam rintasan pertama ini.